Kita ke informasi pertama, akibat diguyur hujan lebat beberapa hari belakangan ini, belasan desa di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat terendam banjir. Ketinggian air mencapai 2 meter dan melumpuhkan aktivitas suarga. Belasan desa yang tersebar di 4 kecamatan, yaitu kecamatan Menukung, kecamatan Elak Hilir, kecamatan Nangapino, dan kecamatan Pinoh Utara di Kabupaten Melawi terendam banjir, akibat diguyur hujan terus menerus beberapa hari belakangan ini. Salah satu desa yang terkena banjir cukup parah adalah desa Siai di kecamatan Menukung, di mana sudah hampir ratusan rumah warga terendam air dengan ketinggian air bervariasi. Saat ini sebagian warga telah mengungsi ke keluarga atau kerabatnya yang tidak terkena banjir, sementara sebagiannya masih memilih tetap bertahan di rumah dengan mendirikan panggung darurat. Kepala desa Siai Siento menyampaikan, musibah banjir ini telah menghambat hingga melumpuhkan aktivitas warga setempat. Pemerintah desa Siai telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Melawi terkait upaya penanggulangan banjir. Hujan pertirahan dari mulai jam 1, landanya kurang lebih dari jam 7. Sampai sekarang ini warga saya dan kampung desa saya itu banyak yang gelam dengan kebanjiran. Terus langkah-langkah yang dilakukan setelah banjir seperti ini apa yang dilakukan pihak desa? Mungkin kita berkomunikasi dengan pemerintahan daerah di mana tindakan mereka dengan situasi warga kita yang sudah menjelam seperti ini. Adapun dengan anggaran dana desa yang penanggulangan bencana bisa juga kita sterilisasi dampaknya ini berapa kerugian warga kita bisa kita diatasi. Sementara itu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di Kabupaten Melawi terus melakukan pendataan untuk mengetahui jumlah keseluruhan warga yang terdampak dan kerusakan infrastruktur yang disebabkan oleh banjir ini. BPBD Kabupaten Melawi bersama tim gabungan telah melakukan upaya darurat termasuk monitoring air, mendirikan pos kesehatan bagi warga yang membutuhkan, dan pendistribusian bantuan sembako kepada warga terdampak. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban para korban banjir di Kabupaten Melawi. Dari Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, Trianto, AINews melaporkan.